Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya Dr. Rudy Nah kali ini kita akan membahas suatu obat suntikan jantung ya teman-teman, yaitu amiodaron Simak ya teman-teman Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas berapakah dosis yang harus diberikan pada kasus-kasus jantung Yaitu ventricular fibrilasi atau fast-pulseless ventricular tachycardia atau VTVF Jadi teman-teman, amiodaron ini bisa digunakan untuk berbagai jenis kasus Nah khusus untuk kondisi pulseless ventricular fibrilasi atau VF atau pulseless ventricular tachycardia atau VT Untuk bentuk suntikan seperti ini Itu dosis awalnya adalah 300 mg atau 5 mg per kg berat badan dengan suntikan cepat Jadi kalau kita perhatikan ini adalah 3 ml, 1 ampul 3 ml 1 ml itu 50 mg, jadi 3 ml ini adalah 150 mg Nah dosis awalnya adalah 300 mg atau 5 mg per kg berat badan dengan suntikan cepat Dosis lanjutan adalah 150 mg atau 2,5 mg per kg berat badan jika kondisi berlanjur Nah untuk VTVF adalah irama deadly rhythm Sering disebut seperti itu teman-teman Jadi irama jantung di mana akan jika tidak ditangani dengan cepat maka akan berujung kepada kematian Jadi pemberian obat ini bisa untuk menunda atau mengatasi kondisi ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi Nah bentuk sedangnya seperti ini teman-teman Amiodarone ampul Oke teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang dosis amiodarone untuk kasus-kasus ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ini Terima kasih, salam sehat Sub indo by broth3rmax